Tato dikit, oh orang ini nih bandar gini 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 First 3 Comments yang Tercepet dan bener Gue kasih hadiah, do it El juga mau nato, aduh Nervous nih gue, kenapa gue ngelakuin ini Alright guys, welcome back to the YouTube channel Of the family Ferhan Alright, jadi hari ini Kita lagi on the way ke El Monato nih guys Oh aku Jadi kita mau ke Temen gue Namanya P.K. Mr. P.K. The Tattoo Artist Nanti gue akan Taruh IG dia sama Info-info dia di sini Alright, biar kalian bisa Klik, cek, dan siapa tau Kalau kalian mau nato Tinggal Jabri aja, udah Plus ada diskonnya kalau kalian sebut nama gue So, it's a good deal Anyways, jadi sekarang kita mau on the way Nah, tato-nya apa? Gue gak mau kasih tau kalian dulu nih guys Kira-kira apa ya tato-nya Jadi Kalian tuh nanti Kalau udah mau mulai nonton Nanti kita akan taruh Apa namanya? Semacam poll ya itu Kayak question answer kayak gitu kan Comment paling cepet deh Kalau poll kan agak susah tuh Gak keliatan tuh siapa yang comment lebih cepet dan apa segala The first three comments yang Tercepet dan bener Gue kasih hadiah apa ya? Gue lagi pengen kasih hadiah nih Extra discount Gue lagi dapet rejeki Jadi gue mau bagi-bagi nih Apa ya? Kemarin kan udah tuh sama tukang-tukang Sekarang apa ya? Duit Yaudah duit Oke, duit boleh Transfer ya L Oke deh Jadi kalian harus komen Tato-nya akan Dimana? Tato-nya? Body part? Di Bikinnya di body part Di paha Di dada Di belakang Tangan Leher Mata Emang gimana sih Tato-mata? Oh ada Kan orang-orang tuh kadang-kadang Gak ada kayak Tato disini nih Oi Aku kira di Hitam Disitu Mata pun juga pernah ditato Yang warna ini Yang putih ini Ditatoin hitam Iya Ada juga itu Sakit? Wah itu aku gak tau deh Kayaknya sih sakit Nah selain itu Gue dapet banyak pertanyaan sih Kenapa lo mau nato Kenapa gini-gini Mungkin zaman dulu tuh Tato tuh tabu Ngerti gak sih? Kayak zaman dulu Tato tabu Orang Tato dikit udah bilang Oh ini pejahat Tato dikit Oh ini orangnya kriminal Tato dikit Oh orang ini-ini Bandar gini-gini Tapi Menurut saya pribadi At the end of the day Tato itu Just art You know Dan iya Orang tua tuh Pasti ngomong Lo nanti kerjanya Dimana gini-gini Gue harus akuin Itu gak salah Memang bener Karena di beberapa Pekerjaan Tato Not acceptable Ya biasanya Di bidang bisnis Ya kan Di bidang bisnis Tato tuh Ada Ada It's artistic Tapi kalau dibilang Di bidang bisnis Mungkin Ada orang yang Kayak kurang Suka aja Dilihat tuh Kayak Bisnis tuh harusnya Kan rapi Ke meja Jangan ada Tato di leher Di muka Di apa Tapi kalau Tato nyampamanya Di tangan Sebenernya No problem sih Karena kan bisa ketutup Sama langganan panjang Kayak gitu Asal gak Cinebel aja sih Menurut saya Ya pokoknya kalian Ikutin aja terus deh Nanti sambil gue Nato Gue juga akan Nanya sama Tato artisnya Sama PK Menurut dia Gimana Tato itu Apalagi buat Now 2022 men Dan Vincent Punya banyak temen Yang Punya Tato Sampai full body Sampai leher Sampai kepala Sampai telinga Bener-bener Sampai ujung Kepala Sampai ujung kaki Nato Semuanya itu Dan mereka juga Mereka Kayak Mereka punya bisnis Apa segala Mereka kerja Gini-gini Mereka tuh gak susah Malah mereka Dalam hati kayak Gila Lo Nato semua Kok lo lebih Kayak Keliatannya tuh Lebih Enak hidupnya tuh Kayak lebih More money Precious life Like Enjoyable banget Jadi menurut aku sih Tato It's not a definition Of Lo Nato Lo bad boy Lo Nato Lo criminal Lo bad boy Lo bandar Lo Menurut aku sih Tato itu gak Something yang Negatif ya For me It's more Artistic Jadi anyways Just keep watching And Yeah And subscribe Just keep watching Tentang lagi Kita nyampe Alright guys Ini tempat Ini tempat Tattonya nih Bali Dream Inc Tattoo Studio Right here Right now Ini Ayo kita masuk guys Ini temen gue Ini PK Ini Studionya dia What's up What's up Nah ini dia Apa kabar Ruh Mantap Ini namanya PK Halo Tattoo Artist Yang hari ini Akan nge-nato Body-body gue Kiri kanan Kiri kanan Atas bawah El juga mau nato Serius Lo gak mungkin lah Gile Gile Sampe gue bawa bekal nih bro Lo takut drop Biar gue makan nasi nih Sup bro Hai Ini anakku yang gede Si El Ini lo menjual gak Enggak Enggak Belum baru Emang yang Tipe ini gak ada Yang ini Susah didapet kan Susah Karena warnanya Dari sana aja Buka tripe Gila men El Tahu gak ini Harli tipe apa Tiba Coba tebak Tau Coba tebak I don't know You just said it Tiba Fat Boy Fat Boy Ini bukan Fat Boy Ini apa nih Sports Ternightster Sports Ternightster Gile Aduh Nervus nih gue Selalu sebelum tato Gue mikir Kenapa gue ngelakuin ini Kenapa gue mau sakit Tapi kalau sudah jadi Apa Nih Iya Dia juga mau tato guys Katanya Dia juga mau tato guys Dia ambil aurel semua Iya Apa yang terjadi Berubah Jadi gue harus Ngerubah ini Rada ke depan Kan tadinya ini Disini nih Jadi gue ngerubah ini Agak ke depan Jadinya Soalnya nanti kan ada Part yang akan Dikerjakan di sekut Gue kira yang di sekut itu Yang kayak kemarin Gue bilangin lo tuh Kayak print yang kayak gini nih Yang ada yang Itu kan Jadi itu gak usah Atau gak kayak gini aja nih Jadi ini kan cuma garis doang Di sekut Licik Gak mau di block Takutan Jadi cuma garis doang Yang zut zut dan Aduh sakit Ngilu Tangannya gimana Kangen rasanya Kangen rasanya Pulangnya sama satu garis doang Nah tol disitu Terasanya disini Singgat tolnya Kenapa? Kenapa? Sarap ya? Kata ada Ya ada alarm Ya 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 14 13 Ini semua kira-kira rumah dan bagiannya lopak kira-kira mobil. Terlihat seperti kira-kira. Ya. Kenapa? Tidak. enggak, hahaha tadi mau tato enggak, enggak, enggak takut ini kedenger ya di podcastnya di pub nya kenapa enggak boleh atau apa enggak gepok sama keluarganya hahaha jangan meriakkan diri lho nanti aja dia orang mana tia aku orang bekasinya bali sejaman ya ntar kita mau kegianya kapan? kapan ya? kemana? ini nanti di ugut ya, noidin boleh bawa anjing jadi ya udah kemana ya ya so much lines ya 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 dan ketika saya kembali kembali, kamu akan menangis seperti bayi terlalu banyak tapi apa? tapi saya pikir ini lebih cepat seperti ini ya, lebih kurang, tidak banyak berbeda karena saya lagi tahan sakit jadi ya, berhati-hati dan lihat vlog berikutnya terima kasih telah menonton jangan lupa like, subscribe, dan share ciao